Kadang kita dibuat heran dan tertegung-tegung, kemudian miso-miso, kemudian kuduneng ini kudine, seharusnya begini, seharusnya begini, dan ternyata bagi para politikus itu tidak ada seharusnya. Karena mereka memakai filsafat pragmatisme, coba dengan buka-buka tentang William James, dalam filsafat pragmatisme itu, itu yang penting bahwa gagasan itu berimbas kepada hasilnya. Jadi konsekuensinya pada hasilnya bagaimana, menguntungkan atau tidak. Kalau kira-kira tidak menguntungkan ya, ya ditinggalkan. Ada teman ya, dulunya ya sering komunikasi, ya kadang saya komunikasi ke dia, dia ke rumah, bahwa oleh-oleh. Sekarang belas nggak pernah, telepon saja tidak. Setelah ketemuan saya, nilailah satu memperlindungan saya, dia mengatakan, sekarang ini yang saya lakukan itu yang menguntungkan, menguntungkan saya. Oh, berarti dia ini penganut pragmatisme. Artinya saya sudah tidak menguntungkan bagi dia. Sama juga dengan para politikus ini, jadi politikus ini akhirnya tidak peduli apakah ini melanggar etika atau tidak, melanggar etika itu kan nggak bahaya, kan cuma etika yang dilanggar. Tetapi kan, dia tidak melanggar hukum, jadi tidak ada konsekuensinya hukum, tetapi goalnya adalah kemenangan. Sementara itu kalau amplop, pembagian amplop atau mana politik, itu jelas konsekuensi hukumnya ada. Tetapi konsekuensi jadinya lebih besar. Karena walaupun ada konsekuensi hukum, dia bisa dikenakan pasal, tetapi belum ada contohnya. Orang bagi angpau, serangan fajar, kemudian masuk bui itu, umpama ada se-Indonesia itu cuma satu. Sehingga ini tetap dilakukan oleh para politikus. Kalau politikus yang tidak pakai prinsip pragmatisme tadi, ya akhirnya nggak, akhirnya nggak jadi. Kasian ya. Nah, lebih misuh lagi, kita bilah-bilahin ya, misalnya politikus ini kita bilah-bilahin. Setelah itu malah, setelah habis pemilu, malah mengunjungi, mengunjungi lawan politiknya yang tidak kita dukung. Padahal kita sudah mati-matian mendukung dia, sudah mengkampanyekan dia, supaya menang. Akhirnya kira-kira kalah, belum ada kalah menangnya. Kemudian mulai mengunjungi yang kira-kira pemenang. Kita tentu bisa menduga. Kita mesti ngomong masalah, nanti saya gabung ya, paring-paring nanti dikasih posisi sebagai menteri ini, menteri ini, menteri ini. Nah, itu namanya pragmatisme yang dalam perpolitikan masa kini, itu hal yang biasa. Meskipun kalau zaman dulu ya malu, patah kesatria masih tidak mau melakukan seperti itu. Tetapi inilah pragmatisme yang dianud sebagai filsafat para politikus sekarang. Ini entah benar atau tidak ya, saya tidak menuduh ya. Tapi seandainya benar ya, memang zamannya seperti itu. Dan ini sudah mulai sejak zaman Ordu Baru. Jadi, filsafat pragmatisme itu sudah dimulai sejak Ordu Baru. Dan dilanjutkan dengan era reformasi. Dan sekarang lebih kentara lagi.